Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Lebih dari Rp290 miliar telah kami alokasikan untuk Kabupaten Tanah Toraja Hal ini menjadi bukti komitmen kami dalam mendorong pembangunan di Tanah Toraja Baik di sektor infrastruktur maupun di sektor pariwisata dan sektor lainnya Mendukung kemudahan mobilitas masyarakat dan melakukan penanganan sejumlah infrastruktur secara bertahap Di antaranya Ruas Jaramebali Kuto yang tahun ini direncanakan dikerjakan sepanjang 6 km Sama halnya di Ruas Pasopo Matangli Masukku Matas Pindrang Yang tahun ini menjadi fokus yang merupakan jalan menuju ke Simbuang Mapak Dilanjutkan juga penanganannya, tidak lain adalah dalam rangka untuk mengakses wilayah terselir Tentu juga dilakukan pada wilayah Batu Papan Bandara Pontipu Matas Toraja Utara Dan juga telah tuntas ditangani sepanjang 9,1 km Di tahun 2022 ini pula kami melakukan pembangunan jembatan Talondo di Ruas Potu Mebali Mendorong upaya pemulihan di sektor wisata Tahun ini kami mengalokasikan bantuan keuangan dan nilai Rp22,5 miliar di Tanah Toraja Salah satunya untuk mendukung akses menuju kawasan wisata on loan yang memiliki panorama alam indah Tentu kami sampaikan ini adalah bantuan untuk on loan yang kedua kalinya Dan harapan kami bahwa dapat diselesaikan pada tahun ini dan tidak terjadi penundaan lagi Selain itu mendukung pemulihan dan perekonomian Bantuan keuangan itu dilakukan pula untuk subsidi tiket kebawat Untuk membuka akses penerbangan baru dari Toraja Balikpapan Dari Provinsi Selatan menuju Provinsi Kalimantan Timur Terlebih hadirnya Bandara Buntukuni Yang telah dibangun atas sinergi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tanah Toraja Telah masuk dalam program strategis nasional Yang tetap masuk dalam program untuk tahun 2003 Yang telah disetuju oleh usulan Provinsi Selatan kepada Pempenas Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bandara Buntukuni juga dilukung infrastruktur jalan Yang merupakan bagian daripada bantuan keuangan Provinsi Selatan Dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan Dan mendorong penghijauan di Tanah Toraja Seperti dalam penanaman ribuan bibit pohon Di area jalan masuk kawasan bandara dan juga di wilayah sekitarnya Serta menghadirkan program siswa menanam di halaman sekolah Ini membuahkan hasil pelajar di Tanah Toraja Telah menanam pohon di sekitar 16 ribu lebih pohon di sekolah Bantuan sarana dan prasarana sekitar pertanian juga Menyasar kepada kelompok tani di Tanah Toraja Di antaranya bantuan pupuk organik Dan juga jalan tani, embung, irigasi, tersiar, sumur bor Dan alat mesin pertanian dan lainnya Selain itu juga diarokasikan bantuan hibat Untuk sejumlah rumah ibadah Dengan total nilai 2,5 miliar lebih 65 tahun Kabupaten Tanah Toraja Kita berharap dengan semangat bergerak Maju bersama Bapak Bupati Teofilus Alulerung Dan Wakil Bupati Bapak Sadrak Tombek Serta jajaran Porokobimda Dan masyarakat dalam memujudkan Tanah Toraja yang bangkit Produktif dan tangguh Salamakitabadasalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk dikasih Salam sejahtera untuk dikasih Salam sejahtera untuk dikasih